Hey Doroku, welcome back to my channel Rizet Rizet Oke Doroku, kali ini aku di galerinya Ndoro Mugitin Ini ada sedikit pekerjaan, bukan pekerjaan sih sebenarnya kegiatan Ini mau perlenggungan saya serut milik Ndoro Mugitin Konsepnya sebenarnya sudah terkonsep, ini bahan yang bagus Doroku Aku recommended banget dengan bahan ini Mau kita tata, dia masih dengan ala-ala kita Jadi bukan bermaksud menggurui yang pasti disini kita belajar bareng Kita pinter bareng dan semoga kita sukses bareng Doroku Oke Doroku, langsung saja kita review bahannya yang mau kita pruning Dan nanti kita lakukan pengawatan untuk memberikan gerak dasar Sebenarnya ini gerak kedua, pengawatan kedua Karena kemarin sudah pernah diberikan pengawatan dasar Ini kita olah lagi, kita tata lagi, kita rapikan Oke Doroku, dan kita eksekusi Akva Ini Doroku banyak bersama Doro Mugitin Halo Doro Ini Doro Mugitin, selain Dian Doro Untuk inti di Kediribabu juga, beliau juga salah satu anggota dari Kompakta Kita review bahannya Doroku Ini mantep banget Serut Dengan liuan gerak dasar Seperti ini, segede ini juga Ini Doroku Istimewa Doro Ini nanti kalau sudah ditata lagi Kita lakukan Runing Dan penataan runan Konsepnya sudah bagus Gerak dasar koruni juga sudah bagus Oke Doroku, kita eksekusi Tuh Doroku Penampakan bahan bonsai serutnya Display itu ada beringin juga bagus Mantep banget Koleksi-koleksi disini pernah aku review Nanti aku linknya sertakan disini Dan di deskripsi Biar Doroku juga bisa menyaksikan nanti Untuk koleksi-koleksi yang pernah aku review disini Kita lakukan pruning Dan di deskripsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selesai pruning Ini lanjut ke pengawatan Pengarahan Untuk mengarahkan cabang-cabang Yang masih keluar dari gerak yang kita inginkan Jadi maksud dari pengawatan adalah seperti itu Menentukan gerak atau pergerakan dari cabang, batang, atau ranting Yang akan kita sesuaikan dengan proporsi dan bentuk dari konsep awal bahan bonsai itu sendiri Kita lanjut ke pengawatan dulu Terima kasih telah menonton! 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 di indoroku hasil dari pengawatan pembentukan sementara karena nantinya pun saat ini udah siap untuk pelepasan kita masih mengarahkan lagi jadi ini pengawatan sementara dengan bahan serut yang perlu diperhatikan duroku memang penting banget buat aku saat kita mengawat usahakan jangan tumpang tindih gendoroku sebagai pertimbangan karena kita nggak tahu cabang atau ranting mana yang dominan lebih besar dulu kalau kita tumpang tindih kawatnya saat kawat yang kita tindih itu ternyata cabangnya lebih cepat tumbuh besar kita akan kesulitan melepas kawat itu itu sih persepsinya Oke Doroku inilah serut yang dari tadi aku sama Doromukipin coba utak-atik pengawatannya konsepnya udah bagus ini juga bahan bagus dulu sebesar ini dan karakternya mantep banget ini terus beberapa bagian memang masih kita loss karena kita butuh pembesaran lagi untuk beberapa cabang terutama yang masih panjang ini masih kita loss lagi dan nantinya pun kita lakukan seleksi lagi ini adalah pendasaran kawat dasar kedua setelah pengawatan pertama kemarin dulu Oke Doroku sekian konten untuk hari ini semoga bermanfaat buat Doroku semua semoga menghibur saya Rizad Bizet Doromukipin mohon pamit tetap semangat tetap optimis dalam segala hal dan tetap di Rizad Bizet karena di Rizad Bizet tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti Terima kasih Doroku selamat menikmati selamat menikmati